Intro Welcome to my YouTube channel Jadi hari ini aku akan lakuin vlog Lumayan spesial, hanya makanan Di Singapura, karena aku liat Sekarang banyak temen-temen yang Mondar mandi balik-balik ke Singapura, Jakarta Atau Indonesia, jadi Ini adalah hot pot favorit aku Di Singapura, namanya Beauty in a Pot Dan ini bener-bener enak banget Di sini kita ada spicy, nourishing Hot, jadi dia tuh kayak Malah, tapi bisa diminum Biasa kan malah, itu kan minyakan banget Nggak bisa diminum, nah kalau ini bisa Ya guys, dan ini adalah Beauty Collagen, jadi Namanya Beauty karena ini tuh Bagus buat kulit guys, liat Dia tuh bener-bener tebal banget Ya teksturnya, bahan-bahannya Juga super fresh, di sini kita ada Peace dan Quark Joel, kalau kalian mau contekan Biasa yang kita pesen selalu ada Veggies, tofu, lamian Kita nggak gitu makan nasi ya Dan ini ada appetizer gratisnya Memang hot pot di sini tuh sedikit lebih mahal Dari Haithilau Tapi dia tuh lebih premium guys Bahan-bahannya Dan juga kuahnya Tuh kalian bisa berasa deh Kayak lebih tebal gitu Tapi ini banyak lokasinya kok guys Ini timunnya aja Garing banget And it's marinated And it's really light and fresh Sour vinegar Yeah Dude, this is what I've been waiting for, dude It's like super thick, super hearty And you know what, there's refills Oh yeah Refills come in The little pots like that Aku tuh suka buat sausnya tuh hampir solid Ini isinya coriander Bawang putih mentah Dan banyak lagi lah ya Hampir semua saus tuh aku campur Put it on top of that delicious beef Empuk wangi Kuahnya tuh menyerap ke dalam dagingnya So good So good The lamian has that hand-pulled Hand-made lamian taste Jadi hari ini aku mau bawa kalian Sarapan di Tang Lin Hout Market Di sana guys lagi ngantri Untuk beli mie gitu Nanti aku kasih lihat ya Nah sebelahnya ada Prata Ini biasa kalo pagi-pagi ngantri banget Tapi sekarang udah jam 9 gitu Udah better Kalo boleh jujur Aku tuh udah nge-gate keep tempat ini Sudah lama Soalnya disini tuh banyak makanan enak Dan udah ngantri Jadi aku gak pengen kayak bikin lebih rame lagi Dengan orang-orang Indut Tapi karena kalian keluarga aku Dan anyway views YouTube aku juga udah gak sebanyak dulu Sambil senyum tapi sebenernya agak sedih Yaudah gak apa-apa aku share buat kalian ya Keluargaku Hai, can I have one plain, one egg? The egg use kawai Nah, separately Please excuse how I look Belum makeup samsek dan ada jerawat Batu Selesai deh Nanti makan di rumah ya Jadi kita ada pilih chicken wing Gila, ini salah satu chicken wing teremak sih Lalu ada crispy tofu skin Ini juga fresh banget, bener-bener garing Otah Dan mix of biuhun and kuek yao This is the prata egg And plain prata with sugar Dengar ya suara kriyuknya Hmm, gila Enak banget Mie-nya tuh penyel kayak al dente gitu Sedikit manis, gurih Dua-duanya berasa Lalu ada rasa kayak Sedikit gosong gitu loh Ayamnya juga juicy banget Gila Sangat wangi Masih ada minyak-minyaknya Gila sih, makin enak Sekarang aku lagi ngantri Untuk chance mapotofu Ini cabang di Star Vista Liat deh Dia rame banget guys Karena dia tuh ada Michelin juga Jadi terkenal Tapi dia tuh Michelin bib gorman ya Bukan Michelin star Aku sampe lupa video Tapi ini mapotofunya Ini mie-nya Lalu dia satu set gitu Dengan veggies Gila sih, ini enak banget Jadi mapotofunya Kalian tuh bisa pilih spicy level Aku sih milih level 1 aja Udah wangi banget Tapi dia tuh bener-bener kayak Spicenya tuh berasa gitu loh Tapi gak terlalu pedas Terus nasinya tuh pulen gitu Katanya Hokkaido rice Kita lagi ngantri Delicious duck noodle Ini terkenal guys Dan dia hanya buka Beberapa hari seminggu Ini aku pesen lidah Dan aku pesen duck meat with noodles Ya ada kuah di sampingnya Guys juga lagi ngantri ini nih Wei laksa and prawn noodles Tuh Ini juga terkenal disini Hi thanks for queuing Our queues were so long ya That was a long queue man And they only sell laksa today Oh gak ada prawn mee hari ini Gak ada prawn mee Oh Kayanya kita queue 15-30 minutes ya Lumayan lama loh Let's dig in Oh that looks so scrumptious First test the soup The soup matters Solid, solid It's more on the watery side Instead of like the kental side Oh kita suka yang kental Tapi ya biasa I lebih suka kental actually Chicken is really tender Ini ada prawn sama chicken ya guys And uh Cockles Oh ada cockles juga Overall Good But in my opinion Kental laksa Is better Kental is better I prefer the kental style Now she's gonna try the duck What is this Why does it look so funny Oh it's just meat Try it Aku boongin dia itu Sebenernya lidah guys Aku ngomongnya diem-diem Dia sebenernya guli kalau makan How's the taste I don't really like it Why? I don't know It's like It's not really tender It's kinda tough What is it? It's duck meat I know it's duck meat But like what part of it meat It's the tongue Oh I have to lie to you Or else you wouldn't eat it I already know it's the I already know it's something lah Yeah I didn't wanna This is my first time Eating duck meat bro I didn't wanna tell you So I wanted one tongue I wanted one piece of tongue On my noodles I saw someone do that I'm relieved In google images gitu I think they put the tongue On the noodle Yeah I bilang I bilang mau kayak gitu Dia bilang gak bisa Terus tiba-tiba dia Charge me ini Three dollars All the tongue Help me eat Banyak banget Sekarang aku mau coba Lidahnya Ya kok Ada kayak Tulang mudanya gitu Mie-nya tadi aku udah coba Dia tuh kenyal dan al dente gitu Oke Dagingnya walaupun dia keliatan kering Tapi pas dimakan Soft banget Tender gitu Dan super Gwipper flavorful Even the soup Has like a slightly herbal taste to it Hmm Wangi enak No Alright Fuck Tender Okay Caring Fuck I Po Just Oke, sekarang aku mau cobain yang mil yang selalu Aku bisa berasa ini tuh masaknya tuh lama banget Kayak even kuahnya itu thick and creamy with the pork flavor Tapi memang di tradisional style restaurants kayak gini, dia ada sausnya jadi kalian nambah sendiri Nuh, ini tuh kayak shrimp sauce yang bisa ditambahin ke kuah atau sea salt Oh my God, there's like little shrimps in there Ini sih tipe-tipe kuat, comfort food banget, liat deh ada nasi di dalemnya Hmm, the salt just brings out the flavor even more There are like a lot of different types of pork parts in the soup Hmm, enak banget Beduanya bener-bener cook to perfection, kayak ga kering, ga bau, wangi banget Hmm, nah sekarang aku lagi makan yang blue sun style, yang ga ada ijo-ijo nya Dan ini enak banget juga, rasanya lebih deep dari yang tadi Dia tuh kayak lebih pork lagi gitu loh Jadi kalo buat kalian yang suka lebih simple, tapi strong flavornya yang ini Kalo suka yang lebih multi-faceted with depth of flavors, cobain yang mil yang style Hari ini kita mau makan two-man bagel house, abis aku cek mata Jadi dia tuh udah di-wrap gini, pintar banget biar tangan kita ga kotor Lalu udah dipotong setengah Ini kalo ga salah yang avo beko ya guys Jadi ada avocado, ada baconnya, ada telurnya Nah ini yang sundae bus, isinya banyak banget juga ya Dan ini ga murah, tapi memang ingredientnya tuh premium gitu Dia tuh kayak ada banyak spicesnya, wangi banget juga guys Ini yang sundae bus Hmm, ada sedikit manis, kayaknya tuh kayak ada honey atau maple di dalamnya Atau caramelized onion, gila enak banget Bagelnya tuh kayak seperti bagel, yaitu lebih kenil, lebih keras Dan wangi banget sih honey Kalo hari ini mau makan ganjang gejang Ini salah satu restoran yang ga boleh aku skip selama di Singapur Jadi namanya Go Gijip, mereka disini ada Korean barbecue Tapi disini lebih istimewanya adalah raw marinated crabnya Jadi ini kita pesen yang soy Jadi dia itu udah marinasi di dalam kecap asin berjam-jam ya Atau berhari-hari aku ga tau berapa lama Tuh isinya ada telur Dan makanya wajib pake minyak wijen biar ga amis Jadi aku cocok dulu Atau berhari-hari Pencet Hmm Buat kalian yang bisa makan sashimi, kalian pasti bisa makan ini juga Dan key to making this more complex and full of dimension We need to put it in the seaweed Soalnya kalo makan kepiting mentahnya doang kan kayak agak geli gitu kan Lalu taro, sesame oilnya Woooo Kasih sticky rice-nya And a little bit of garlic It's some kimchi It's some kimchi No? Yeah, sure Oh, that's a one biter Hmm Kalian penasaran sama rasanya kayak gimana sih? Dia tuh kayak rich, creamy gitu It just feels like the sea inside your mouth Disini juga ada Tanghulu, jadi ga usah jauh-jauh ke Korea Hmm Enak banget Lebih enak daripada yang di Korea tau Soberry-nya soalnya bener-bener juicy, gede, dan manis Tuh Lalu bagian gulanya tuh ga sekeras di Korea, lebih crunchy gitu Jadi ini daging sapi, short rib, keliatannya sih juicy banget ya guys Wow Wow It's so tender and soft Enak banget Ga kenyang sama sekali Hari ini aku mau ajak kalian makan sesuatu yang lebih mewah Dan karena makanan hari ini sedikit lebih pricey, aku pake MRT kesana Grow math Save money where you can Jadi sekarang aku lagi mau ke Carleton Hotel Disana ada restoran namanya Shinji Jadi itu adalah restoran Jepang yang terkenal banget di Singapura Ada beberapa cabang Dan dia tuh omakase gitu loh Jadi kita ga bisa milih sushi yang disajikan Tapi kita bisa milih menu Misalnya kita mau 12 pieces Which is the menu that I chose today Jadi 150 dollar, belum tax dan lain-lain Dan kata temenku udah kenyang banget kalo omakase gitu Jadi kita mau makan sesuatu Jadi kita mau makan sesuatu Kita mau makan sesuatu Jadi kita mau makan sesuatu So soft This is the star of the show Unu So fresh So fresh So creamy Thank you Enjoy Enjoy Jadi sekarang aku mau cobain Angelina Ini dari Paris Dan ada hot chocolate-nya lucu banget Makannya tuh kayak gini It literally looks like chocolate fondue And then we scoop the whipped cream in Anak banget Anak banget It's like melted chocolate Memang sih udah banyak orang Indo tau tempat ini Tapi kalo misalnya kalian di orchard dan pengen cari chicken rice Yang masih berasa kayak authentic Gak terlalu kayak mall banget Ini enak guys Hmm wanya juga wangi banget Rasa dari ayamnya itu tuh bener-bener kayak minyak wijen banget wangi Sekarang aku ditanglin mall kalo misalnya kalian lagi di orchard Bosen sama Ayon, Taka dan lain-lain Coba deh kalian main kesini Banyak banget kayak market-market gini Dengan bahan-bahan yang kalian bisa beli Makan di Airbnb kalian Atau bawa pulang ke Indonesia Tuh yang aku makan ini Greek food Yuk kita cobain Yuk kita cobain Ini pertama kali aku cobain disini ya guys Soalnya reviewnya bagus Hmm Hamasnya wangi banget guys Hmm gila mama suka banget ini pasti Kama lagi videoin sekarang Pitanya tuh bener-bener hangat Lalu ada sea salt di atasnya Hard roasted Wah gila Gurih banget But it tastes like the ocean in my mouth Enak banget Enak banget gila Masih panas Karing dong Hmm Mama paling suka makannya ini ada dip-dip gitu kan? Iya bikin dong Jakarta Okay Enak banget ya Enak banget kan Tuh ada bawang mentahnya yang mama suka Dan kita paling suka bawang mentah lagi Ini kenapa bawa ikan ya? Iya ikan Telor ikan Telor ikan Ini tipe makanan aku banget guys Tuh ada pickle-nya yang gede banget Hmm Gila dia bener-bener penuh banget It's so scum cheese Fix makan ini sendiri Ini bakalan terlalu kenyang Jadi aku rekomen kalian pesannya kayak gini aja Terus makannya rame-rame Hmm Ini tempat makan aku dari aku kecil nih guys Tuh dari dulu itu ngantri sampe kesana Kita udah mau sampe ya ngantriannya Ya Kecewa Dan aku berasa bangga Karena aku yang berhasil racunin orang Singapura asli Dan keluarganya juga sekarang makan disini Eh, you have parents pernah makan disini ya? Ya, aku makan disini Terima kasih Hmm Ini kayaknya ayam boreng terenak di seluruh dunia Hmm Nasi-nya tuh juga kayak nasi uduk yang wangi Itu loh udah masak di dalam kelapa ya mereka ya? Ya Kalau di Indo namanya otah-otah kan Kalau di Singapura namanya otah pake hak Tuh Flavorful banget Dalamnya tuh kayak ada semacam tulang muda gitu Jadi tuh loh jadi agak crunchy-crunchy di tengah-tengahnya Sebenernya makanya ini saking enaknya Sampai ada buka cabang dipik Tapi tetep jauh banget kualitasnya Dan yang dipik mahal guys Guys Ini salah satu restoran favorit kita We've been gatekeeping this place So basically you just choose the soup you want He has beef over there And I have pork and kimchi And look at the rice It's like in this clay pot Ikannya udah aku makan Tapi ini Pas baru dateng tuh enak banget It's so hearty It's so hearty And their kitchen philosophy is uplifting and complete meal Kita ga pernah pesen yang beef ya? Ya Ini enak banget Namanya SBCD Bukan SCBD ya Kuahnya wangi banget Dan Kuahnya wangi można iko